Oke, we're recording this meeting. What are we going to learn this evening? Kita belajar apa ya? Malam ini kita belajar apa? Kita belajar tentang meeting. Kita belajar tentang rapat. Kita belajar tentang rapat. Let's go to share screen. Let's go to my share screen. We're going to learn how to open a meeting. Bagaimana membuka rapat dalam bahasa Inggris. How to introduce the speaker in the meeting. Introducing a speaker. Bagaimana memperkenalkan pembicara-pembicara yang ada di rapat. How to interrupt. Dealing with an interruption. How to deal with an interruption. Kalau rapat biasanya ada yang interrupsi. Ada yang interrupsi terus. Bagaimana bagaimana menanggungannya. And then how to recap. Recapituating. Di mana membuat kesimpulan. Jadi bagaimana membuka. Bagaimana memperkenalkan pembicara. Bagaimana menginterrupsi. Bagaimana menghadapi sebuah interrupsi. Dan bagaimana menyimpulkan. Semoga saya tidak batuk ya. Karena saya masih batuk. Kalau sudah batuk. Susah berhenti. Nanti Anda bisa mendengarkan sendiri. Untuk file Radio Australia. Itu pun sudah saya upload. I upload the audio file also to the e-campus. I have uploaded it. Sudah saya upload sih. Oke. Ceritanya. Ini ada sebuah cerita. Ceritanya. Hari itu Senen pagi. Douglas. Yang punya perusahaan ya. Atau manajernya ya. Duh ini. Eh. Dia ke sana-sana. Douglas. Douglas. Harvey. Victoria. And Caroline. Jadi tiga-tiganya ini. Staffnya Harvey. Harvey ini. Kalau tidak salah dia owner ya. Owner atau manajer. Dia CEO. Lupa saya. Jadi mereka berempat pada hari Senin itu ada di ruang rapat untuk membahas rencana presentasi yang akan disampaikan keesokan harinya. Jadi besok mereka mau ada presentasi. Presentasi kepada siapa? Ini adalah kepada dua orang dari satu perusahaan keluarga. Ya. Namanya. Perusahaan keluarga ini namanya Silver Heaven. Silver Heaven ini kayak semacam calon supplier untuk perusahaannya Harvey. Douglas, Harvey, Victoria, and Caroline. Jadi supplier karena perusahaan mereka itu bergerak di bidang makanan sehat. Kalau tidak salah. Jadi pokoknya tentang makanan, minuman yang sehat-sehat gitu. Nah, Silver Heaven ini adalah rencananya mungkin akan jadi salah satu pemasoknya. Nah, mereka kan sebelum rapat dengan Silver Heaven, tentu saja mereka internal dulu ya, lapat-rapat ya. Mereka rapat internal. Nah, gimana caranya rapat internal dalam bahasa Inggris ya. Pertama, si Douglas mengatakan. Alright, let's make a start. Can someone volunteer to take the minutes? Kata dia gitu ya. Mudah-mudahan Anda bisa melihat di sini. Ini. Alright, let's make a start. Ini bisa juga diganti sih. Mari kita mulai. Bahasa Inggrisnya kira-kira apa lagi selain? Alright, let's make a start. Kira-kira bahasa Inggrisnya apa lagi? Ayo kita mulai. Ya, let's start. Let's get started. Let's begin. Bisa aja. Itu juga bisa semua pokoknya. Ayo kita mulai yuk. Siapa yang bersedia? Sukarela menulis notulen. Kalau rapat kan ada notulennya ya. Notulen adalah hal-hal yang terjadi di rapat, termasuk keputusan-keputusan rapatnya. Jadi dia 12 di sini sebagai pemimpin yang ada di situ, bertanya. Can someone volunteer? Volunteer itu menjadi sukarelawan. Can someone volunteer to take the minutes? To take itu menulis the minutes. Jadi minutes itu notulennya. Jadi kalau minutes itu dalam rapat bukan berarti menit, yang bagian dari jam. Bukan. Tapi minutes adalah notulennya. Jadi misalnya kayak si Harvey mengatakan, I will. I will artinya, I will take the minutes. Saya akan mencatat notulennya. Menulis notulennya. Nah, sekarang Anda jadi Douglas. Douglas akan ada berbicara ya. Kemudian saya jadi Harvey. Coba silahkan dibuka mic-nya. Anda jadi Douglas. Saya jadi Harvey. Baca bahasa Inggrisnya saja. Oke, siap. Are you ready? Ready? Three, two, one, read. All right. All right. Let's make a start. Can someone volunteer to take the minutes? I will. Thanks Harvey. Now the agenda is not a long one. One, we need to prepare for this presentation with silver heaven tomorrow. Oke. Saya berhentikan dulu karena setiap huruf V itu dibacanya V. Jangan. Can someone volunteer? Can someone volunteer? Terus Harvey. Silver heaven. Silver heaven. Terima kasih Harvey. Thanks Harvey. Now the agenda is not a long one. Agendanya gak panjang kok. We need to prepare for this presentation with silver heaven tomorrow. Nah, terus Douglas ngomong apa lagi? Caroline, Caroline, Caroline has just got back. Caroline has just got back from this band. So, she has been out on this issue. Harvey and Victoria will bring us up to the scratch on what they know about Lian and Lovely. Then we will work out what needs to be done and what will be done and what will do. Harvey, would you like to start by asking us in on what you know about intension? Intension. 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 Nah, ini kenapa sih kok Douglas ngomongnya banyak banget ya? Di dalam rapat ini kok Douglas terus yang ngomong. Karena Douglas adalah pemimpin rapatnya. Dia memimpin rapat di situ. Dia akan mengatakan, Alright, let's make a start. Can someone volunteer take a minute? I will, kata Harvey. Thanks Harvey. Now the agenda is not a long one. We need to prepare for this presentation. 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 If you haven't tomorrow. I will. Caroline just got back from Brisbane. So, she's been out of the loop on this issue. Caroline baru saja kembali dari Brisbane. Jadi baru saja. Has just got back. From Brisbane. Kalau misalnya kalimatnya diganti. Wahyu baru saja kembali dari Cikarang. Bukan his back apa ya? Will back makan kembali ya Bu? Wahyu baru saja kembali dari Cikarang. Wahyu. Wahyu has just got back from Cikarang. Cikarang. Iya. Wahyu has just got back from Cikarang. Kalau Isna baru kembali dari Bekasi. Baru saja kembali dari Bekasi. Isna has just got back from Bekasi. Iya. Jadi yang seperti ini tuh harus kita ingat ya. Jadi Pak Ikita tuh masih bisa ngomongnya seperti itu lagi. So, she's been out of the loop. She's been out of the loop. Itu artinya dia gak tahu apa-apa. Gak ikut perkembangan tentang hal ini. She's been out of the loop on this issue. She's been out of the loop on that matter. On that news. She's been out of the loop on our agreement. So, she's been out of the loop. Jadi dia gak ikuti perkembangan. Harvey and Victoria will bring us up to scratch on what they know about Lian and Lockley. Harvey dan Victoria will bring us up to scratch. Will bring us up to scratch. Menjelaskan perkembangan yang paling akhir. On what they know about Lian dan Lockley. Lian dan Lockley ini pasangan suami istri pengusaha. Dia yang punya silver heaven. Kemudian si Douglas mengatakan. Then we'll work out what needs to be done and we'll do what. Then we'll work out what needs to be done and we'll do what. Kemudian kita tentukan apa yang perlu kita lakukan. Dan saya juga juga juga. Who'll do what. Saya ingin melakukan apa. Jadi ini Douglas menjelaskan tahapan-tahapan dalam rapatnya. Harvey, would you like to start by filling us in on what you know about these intentions? Filling us in itu artinya. Coba menjelaskan lagi atau jelasin deh ke kita. Atau kasih kita info sebanyak-banyaknya yang kamu tahu. Banyak kalau ada mahasiswa mau ngasih tahu ke saya. Saya bilang, oke fill me in. Fill me in. Itu artinya F-I-L-L ya. Fill me in. Itu artinya. Ayo kasih tahu apa. Gimana? Apa? Harvey, would you like to start by filling us in on what you know about the least intention? Si Lee ini mau ngapain sih? Harvey, coba dijelasin. Si Lee ini mau ngapain? Keluarga Lee ini ya. Jadi dijelaskan di sini rapat ini dipimpin oleh Douglas. Tidak berarti bahwa semua rapat perusahaan harus dipimpin oleh manajer. Mengingat bahwa tidak sedikit pengalaman yang dapat diperoleh dari tugas memimpin rapat, maka banyak perusahaan kini menerapkan kebiasaan rotating chair atau ketua yang bergilir. Masing-masing anggota staff diberi kesempatan untuk secara bergilir mengetuai rapat. Nah, itu bagus ya. Perlu pula diperhatikan di sini bahwa istilah chairman untuk ketua rapat sudah jarang digunakan di kalangan barat. Karena seakan-akan hanya lelaki saja yang boleh memimpin rapat. Istilah yang lebih sering dipakai sekarang chairperson, atau bisa juga hanya chair. Jadi bisa bilang Madam Chairperson, atau Mr. Chair. Mr. Chair, Madam Chair, boleh. Kalau sekarang kan di barat emang kayak gitu ya. Maksudnya orang itu lagi ketakutan banget, ketakutan freak banget, bahwa wanita itu harus dianggap sama dong dengan pria, jadi jangan ada chairman, harus ada chairperson aja. Kalau chairman kayaknya lelaki-lelaki banget sih, memang lelaki-lelaki aja yang berlipin rapat. Jadi chairperson. Jadi mereka kebabelasan, kadang-kadang mereka pingin orang tanya lebih dari lelaki. Anyway, Douglas memulai rapat dengan menghisa perhatian kepada semua peserta dengan berkata, let's make a start. Atau bisa juga, we'll begin with the first item on the agenda. We'll begin, kita mulai with the first item, dengan pokok pertama on the agenda. Di agenda ya. Oke, kemudian si Douglas mengatakan, now the agenda is a long one, we need to prepare for this presentation with Silver Heaven tomorrow. Bagaimana ketua menyampaikan tujuan diadakannya rapat? Perhatikan ongkapan berikut ini. We need to prepare for tomorrow's presentation. We're here to discuss the new coffee campaign. The purpose of this meeting is to establish a timeline for the HR interviews. Mari kita berlatih untuk menyampaikan tujuan rapat ya. Perhatikan dan ulangi. Perhatikan ya, repeat after me. We need to prepare for tomorrow's presentation. 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 Yes, we're here to discuss the new coffee campaign. We're here to discuss the new coffee campaign. The purpose of this meeting is to establish a timeline. The purpose of this meeting is to establish a timeline. The purpose of this meeting is to establish a timeline. Timeline itu kayak tabel waktu. Kayak misalnya kalau bikin acara itu misalnya acaranya di akhir Oktober. Berarti bikin timeline dari misalnya 2 bulan sebelumnya. Misalnya di blok seminggu ngacaranya persiapan apaan misalnya. Minggu pertama persiapan bentukan tanipia lah apalah ya. Terus minggu kedua pembuatan proposal apa. Jadi itu namanya timeline. Perhatikan cara Douglas meminta pada Harvey untuk memulai pembicaraan. Harvey, would you like to start by feeling a sin on what you know about the least intentions? Harvey, would you like to start by feeling a sin on what you know about the least intentions? Harvey, bisa dijelasin ya gitu. Tapi jelasin gimana sih keinginannya mereka gitu ya. Jadi yang paling tahu itu disuruh menjadi pembicara. Ya. Jadi nanti ketua rapat dia punya hak untuk menetapkan siapa yang boleh atau dapat giliran untuk berbicara. Siapapun yang ingin mengumpulkan pendapat hendaknya diberikan kesempatan untuk bicara. Caranya gimana lagi untuk mempersilahkan serta berbicara. Bisa dengan menyebutkan nama aja. Bisa misalnya Anggi gitu ya. Anggi, maksudnya Anggi silahkan ngomong gitu ya. Bisa juga beberapa cara lain ya. Coba ikuti saya. Victoria, Victoria, you had your hand up. Victoria, you had your hand up. Your hand up. Your hand up. Your hand up. Stand up. Ya, jangan your hand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Atau ya mungkin kalau rapat kan suka gini ya orang. Atau kalau di Zoom dia raise hand ya. Victoria, I can see that you raise your hand. Bisa ya. Yang kedua ikuti. Do you have anything to add, Caroline? Do you have anything to add, Caroline? Do you have anything to add, Caroline? Peter, I believe you're next. Peter, I believe you're next. I believe you're next. Jadi itu artinya nyuruh orang untuk ngomong. Do you want to add anything? Isna, do you want to add something? Gitu bisa ya. Douglas menyebutkan beberapa ungkapan yang barangkali di mana kenal. Misalnya, bring someone up to scratch. Bring us up to scratch. Bring us up to scratch ya. Atau fill someone in. Fill me in. Artinya sama yaitu memberi informasi terakhir mengenai satu hal. Ini udah kita jelaskan. Perhatikan penggunaan ungkapan-ungkapan ini. I didn't know Jack was leaving. I was out of the loop on that one. Wah, saya baru tahu kalau Jack udah nggak disini langsung. Tinggalan berita dong saya dong. I was out of the loop on that one. Yes. I've been away. Could you fill me in on the facts? Helen missed yesterday's meeting. Would you bring her up to scratch on the bank project? I didn't attend yesterday's meeting. Can you bring me up to scratch on the bank project? Can you fill me in on the bank project? Mari kita berlatih mengucapkan ungkapan-ungkapan ini. Kuti. I'm out of the loop on that issue. 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 Iya. Jadi bacanya jangan sepotong-sepotong. I am out of the loop. Gitu ya. Kayak orang Indonesia juga kan kalau ngomong kayak nggak ada spasinya. Of the loop. Iya. I am out of the loop. Out of the loop. Out of the loop. Out of the loop. I'm out of the loop on that issue. I'm out of the loop on that issue. Ah? Kayak nggak ada spasinya bacanya. Gitu. Kayak kita aja kalau ngomong. I'm out of the loop. Out of the loop. Out of that issue. I'm out of the loop on that issue. I haven't heard about that. Could you fill me in? I haven't heard about that. I haven't heard about that. I haven't heard about that. Could you bring me up to scratch on the project? Could you bring me up to scratch on the project? Iya. Wah. Kalau bisa. Kalau bisa apal enak itu ya pas rapat di perusahaan. Guest kita sekarang rapat. Guest. Sama manajer kita yang nggak bisa bahasa Indonesia. Guest. Bahasa Inggris doang. Gimana? Don't worry. I can live recording. Miss Anggi. Miss Anggi. I know. Every word. Iya. Oke. Come on. Let's get started. Langsung mulai ya. Keren banget. Berkata-kata manajernya. Siapa? Who's leading the meeting? That was Miss Anggi. Oh. Miss Anggi is really. Good. That's good. Terus kata si. Lanjutin berarti rapatnya lanjut ya. Mari kita perhatikan dengan seksama kata-kata dan ungkapan baru serta perjemahannya dalam lanjutan percakapan. Si rapat. Jadi kata si Harvey. Nah coba baca apa yang dikatakan Harvey. Sure. It's mystery. The lion. 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 Sure. 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 Kenapa si Harvey yang ngomong. Kenapa si Harvey yang bicara. Karena tadi kan si. Si Dogos nanya ya. Harvey would you like to start by filling us in on what you know about the listen tension. Gitu ya. Coba sih. Apa gimana sih kayaknya nanya mereka Harvey. Nah isinya Harvey lanjut. Disini. Sure. It's Mrs. Lee. Lian. Who's pushing the extend. Pushing to extend their distribution to Australia. Jadi. Itu loh. Nyonya Li. Namanya Lian. Lian Li ya. Nyonya Li itu. Nama depannya Lian. Suaminya namanya Lok. Lok Li. Ini Lian Li. Ya. Ya. Baiklah. Namanya Nyonya Lilian. Dia ingin sekali memperluas distribusi ke Australia. Tapi ingin sekalinya tuh. Pushing. Jadi. Bener-bener pengen banget memperluas distribusi ke Australia. Terus si Victoria langsung nyela ya. Lok Li just wants a holiday. Suaminya Lok Li cuman ingin liburan. Nah. Jadi dua orang ini di dalam satu perusahaan keluarga. Punya. Dua tujuan yang berbeda. Ya. The Wife. Lian Li. Maunya memperluas distribusi. Distribusi dari Australia. Oh. Ke Australia. Kan. Perusahaannya Douglas di Australia ya. Sementara suaminya Lok Li. Oh. Lok Li just wants a holiday. Gitu. Dia nambahin ya. Kata Douglas. Thanks Victoria. Let's hear Harvey first. Terima kasih Victoria. Karena itu kan satu hal yang penting ya. Jadi kalau kita. Sebelum kita rapat dengan eksternal. Kita rapat internal. Untuk membangun strategi. Itu bagus banget. Info yang dimiliki Victoria. Thanks Victoria. Let's hear Harvey out first. Tapi kita dengerin dulu Harvey ngomong. Jangan dipotong dulu ya. Let's hear Harvey out first. Let's hear Agung first. Let's hear Agung out first. Let's hear Adam out first. Let's hear out. Hear out. Jadi diselipin nama orangnya ya. Let's hear Harvey. Let's hear Harvey out first. Terus kata si Harvey. Apa nih? Kata si Harvey. Coba baca. Nama bu? Well, there, main purpose. Well, there are main purpose. There are main purpose. It seems to be more functional. Jadi ternyata si Harvey ini punya banyak fakta-fakta ya. Dia bilang, kelihatannya bukan. Tujuan utama mereka kayaknya bukan untuk finansial. Untuk finansial artinya bukan melulu duit. Lian, istrinya nih. Lian ingin meningkatkan untuk memberikan anak-anaknya lebih banyak responsibilitas. Lian ingin memperluh jaringan agar anak-anaknya punya rasa tanggung jawab. Anaknya udah gede-gede ya. Dia bilang, mereka semua ambisius dan bisnisnya terlalu kecil untuk mereka. Menurut Lian, anak-anaknya tuh semua ambisius. Dan perusahaan mereka sekarang ini terlalu sempit. Untuk anak-anak mereka. Jadi dia pingin mengembangkan bisnis. Mengembangkan ya. Iya. Terus Douglas mengatakan apa? So, you're saying that it's family rather than money. That's their main concern. Iya. So, you're saying that it's family rather than money. That's their main concern. Jadi menurut Anda, Harvey ditanya ya, semua Douglas. Jadi menurut Anda tujuan utamanya bersifat ini untuk keluarga ya, bukan untuk uang ya. Itu penting juga tuh. Satu hal yang perlu diketahui juga ya sebelum kita presentasi. Belum mulai rapat ya. Iya. Itu kata si Harvey. It would seem so, yes. It would seem so, yes. Itu kata Douglas apalagi? Victoria, you have something to add, something to add. Karena tadi Victoria udah nyela, akhirnya kan dia punya info tuh. Nah, sekarang kita persilahkan dia untuk ngomong bagi pimpinan rapat. Victoria, you have something to add? Atau kita bisa bilang aja, Victoria? Gitu langsung gitu juga bisa ya. Maksudnya, ayo kalau mau ngomong. Nah, terus apa kata Victoria? Silahkan. Tidak. Yes. It's their. It's their, 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 it's their. He's a relationship with his older brother and his older brother and his big time for life. That is great for good. Julian feels that if they go international, still be living, he's a choice to travel and kept him within the company. Very good. Within. Yes, it's their youngest son. Yang Lian sangat risau tentang. Ini yang si bontot yang paling dicemasi sama si Lian. Yang kesan. Dia berbicara dengan saudara-saudara. Jadi dia biasalah kalau kakak adik suka kayak gitu ya. Mau dia punya perusahaan keluarga, mau dia cuma punya motor butut satu, pasti bontotnya. Dia berbicara dengan saudara-saudara. Dan dia berpengaruh untuk meninggalkan kota mereka untuk baik. Mereka mengancam akan meninggalkan. Oh dia, yang si bontot, mengancam akan meninggalkan perusahaan. Lian merasa ya, kalau saja perusahaan mereka melebar, misalnya ekspansi, maka si Bungsu itu kan jadi punya kesempatan mondar-mandir ke luar negeri dan tidak akan keluar dari perusahaannya. Jadi enggak berebut cuma yang itu gitu. Kan ada perusahaannya di Australia. Ada urusan di Australia. Terus Douglas bilang apa? You've really done your homework, Victoria. Yeah. You've really done your homework, Victoria. You've really done your homework, Victoria. Wah, keren Victoria. Kamu nge-JNPR berarti ya. Nge-JNPR itu maksudnya dia di luar jam kerja, dia tetap riset. Terus kata Victoria apa? Thank you Douglas, I did some research on the weekend. Yeah, thank you Douglas, I did some research on the weekend. Terima kasih Douglas, saya mereset ya di akhirnya. Tapi sebelum dia selesai ngomongnya, udah dipotong sama si Douglas. Dia bilang, thank you Douglas, I did some research on the weekend. Biasanya kalau orang yang dikasih kesempatan ngomong, dia akan ngomong terus. Nah, begitu dia ngomong, I did some research on the weekend. Langsung dipotong. Thanks, Victoria. Let's hear Harvey out first. Thanks, thanks. Makasih, makasih Victoria. Dia belum. Victoria udah mau ngomong, apa tuh riset gini-gini, tau ya gue nggak mau ribet ya biasa lah. Victoria mungkin peribadiannya sama seperti orang-orang yang lain. Thanks, Victoria. Let's hear Harvey out first. Mari kita denginkan si Harvey dulu. Jadi ada beberapa cara untuk menghentikan interupsi. Yang pasti, jangan kita potong. No. Atau gitu ya, jangan. Tapi kita, oh yes. We'll come back to you in a moment, Jen. One at a time, please. Peter, you were saying, Please let Sue finish. Biarkan dia selesai ngomong dulu. Mari berlatih dan ulangi. Perhatikan dan ulangi. Thanks, Victoria. Let's hear Harvey out first. Thanks, Victoria. Let's hear Harvey out first. Yes. Let's hear Harvey out. Harvey out first. Harvey out. Harvey out first. Yes. Yes, we'll come back to you in a moment, Jen. Yes, we'll come back to you in a moment, Jen. One at a time, please. One at a time, please. One at a time, please. Peter, you were saying. Peter, you were saying. Please let Sue finish. Please let Sue finish. Sue finish. Kalau namanya panjang, manggilnya gimana, Bu? Nama siapa? Misalkan kayak Victoria tuh. Harus semuanya apa? Vic. Biasanya dia kan ada nama panggilan ya. Jadi dia sebetulnya Victoria itu gak mau dipanggil Vicky. Biasanya kan ada yang Vicky gitu ya. Misalnya Peter, Pete. Kan kadang-kadang. Tapi kalau Victoria itu dia udah jelas dari awal mengatakan. Kalau kamu udah pernah dengerin podcast ini. Dia gak mau dipanggil Victoria. Dia gak mau dipanggil Vicky. Dia maunya Victoria ya. Please call me Victoria. Jadi please let Victoria finish. Karena kita kan menghormati dia maunya dipanggil apa. Jangan dia maunya dipanggilnya listian atau list. Tapi panggilnya yang lain ya. Kalau di Whatsapp tuh. Ahmad. Oh, Ahmad gak apa-apa sih. Miss Ahmad. Saya bisa juga dipanggil Miss Ahmad ya. Karena pertama belakang. Itu kan kata kerja yang kedua Bu. Yang 12. Kan yes, we'll come back to you in a moment. Jane. Kalau Jane-nya diganti pakai Victoria. Gimana Bu? Bisa gak? Yes, we'll come back to you in a moment. Ya. Gitu. Gak apa-apa. Kalau gue kita ngomongin namanya lah. Kalau ribet ya. Yes, we'll come back to you in a moment. Kita ngomongnya ke dia. We'll come back to you in a moment. Ya, tapi memang anak dia. The person with the long name. Kalau komunikasi, Mas sebenarnya yang enaknya gimana gitu. Kalau komunikasi sebenarnya ya. Sekiranya benar-benar perlu untuk memotong pembicaraan seseorang. Terutama yang sudah panjang lebar dan bertelik-telik. Dalam rapat ya. Berikut ada beberapa kalimat yang sekiranya bisa dipakai. Excuse me. May I interrupt? Nah. Itu ngomong begini. Ini agendanya cuman dari A ke B. Dia bahasanya. Dia ngomongnya A, B, C, D, E, F, G. Excuse me. May I interrupt? Could I say something here? Could I say something here? Could I just come in here? Could I just comment on that? Ya, kalian gak usah semuanya diapal. Cukup ini aja yang ini. Excuse me. May I interrupt? Nah. Ini aja jadikan senjata kalian. Nanti kalau kalian rapat di kantor. Bahasa Inggris. Excuse me. May I interrupt? Ya. Kalau ada yang panjang-panjang. Tapi kalau yang ngomong owner, jangan berharap. Kalian bisa gitu. Honor mah ngomong apa, udah aja dengerin aja. Mau sejam, dua jam juga ya. Sampai dia. Sampai budak ya, Bu. Mari kita berlatih menggunakan ucapan-ucapan ini. Perhatikan dan ulangi. Ulangi setelah saya. Excuse me. May I interrupt? Excuse me. May I interrupt? Interrupt. Could I say something here? Could I say something here? Could I say something here? Could I just come in here? Could I just comment on that? Could I just comment on that? Ya. Apalkannya ini aja nih. Yang pertama gampang. Excuse me. May I interrupt? May I interrupt? May I interrupt? May I interrupt? Ketua rapat juga punya tugas menguraikan dan menyarikan. Menyarikan itu mengambil inti sari maksudnya. Jadi ketua rapat itu tugasnya menguraikan dan mengambil inti sari dari apa yang ditempatkan pembicara. Agar ketua rapat itu menjadi jelas hidup persoalannya. Perhatikan cara Douglas melakukan ini. So, you're saying that it's family rather than money. That's their main concern. Jadi, oh, jadi tujuannya berarti keluarga ya. Ya, gitu. Jadi terus ngambil inti sari dari apa yang dikatakan oleh si Harbi. Berikut ini cara lain untuk menyimpulkan atau menyarikan. So, the issue is one of family rather than money. So, to recap, the costs are too high. Silahkan diulangi yang ini dua-duanya. Mana Bungu gak sunupun? So, the issue is one of family rather than money. So, to recap, the costs are too high. To recap, the costs are too high. Okay. Sekarang kita ke catatan pelajaran. Tadi kita udah tahu ya jalan ceritanya tuh gimana tadi dirapat. Pelajari, so, sakata rapat. Ada yang namanya, apa ini? Bukan item. Apa dibacanya? Item. Iya. Item. 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 Item, agenda, topik. Iya. Item itu pokok yang dibahas dalam rapat. Bukan item, ireng. Black. Bukan ya. Tapi itu maksudnya. Irang. Agenda, pokok-pokok. Item, bro. Item. Iya. Terus ada agenda. Agenda dapat menulis pokok yang dibahas dalam rapat. Ada topik, minutes, objektif, apologies, the brainstorm, to brief someone, chairperson, to discuss, to propose, timeline. Sepuluh jurus ampuh dalam menyelenggarakan rapat. Pertama, rapat hendaknya dipimpin oleh satu orang. Ketua rapat. Dua, idealnya ketua rapat justru jangan dipegang oleh peserta yang akan mengajukan banyak hal untuk dibahas. Tiga, tentukan agenda atau data refer masalah yang akan dibahas. Empat, semua peserta harus mengetahui dengan jelas tujuan diadakannya rapat. Jadi jangan rapatnya tentang apa, seada yang ngomongnya ngantur ya. Ntar rapatnya nggak kelar kok. Nomor lima, lebih baik ada banyak pandangan yang berbeda atau berlawanan daripada hanya ada satu pandangan saja. Enam, setiap peserta harus dapat mengumumkakan pandangannya secara leluasa tanpa diganggu atau dipotong oleh peserta lain. Tujuh, kalau rapatnya panjang, tentukan batas waktu untuk masing-masing topik. Delapan, manakala rapat memutuskan untuk mengambil satu tindakan. Tentukan dengan jelas siapa pelaksananya. Biar cepat, biar kalau ada tindakan, di isinya siapa langsung saja tunjuk. Sembilan, sediakan waktu untuk tanya jawab. Sepuluh, salah seorang peserta hendaknya ditunjuk untuk mencatat jalannya rapat atau mobilen yang kemudian dapat diperbanyak untuk dibagikan pada sejenak peserta. Nah, tugas Anda yang pertama adalah di grup WhatsApp, di grup chat WhatsApp, kirim VN Anda membaca kata-kata ini. campaign, establish, gain, prepare, research, concern, facts, intentions, presentation, feature, cost, financial, cost, threaten, 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 threaten. Yang ini campaign, campaign. Nah, kalian kan udah VN nih ke grup. Terus, tulis artinya, kata ini dan artinya di e-campus. Nulisnya dua, di kolom tugas sama di kolom diskusi. Biar diskusinya rame kelihatannya ya. Di kolom tugas. Di kolom diskusi dan kolom tugas. Campaign apa, establish apa. Oke, itu aja. Nah, nanti saya kirim tugasnya ke grup chat ya. Terus, itu tugasnya di hari ini. Tugas yang kedua adalah meeting ini ada dua pelajaran. Di pelajaran 11 dan pelajaran 12 ya. Jadi, ini kan pelajaran 11 nih. Ada pelajaran 12. Nanti saya kirim. Itu juga tentang lanjutannya rapat. Tolong dipelajari dan didengarkan podcast-nya. Karena, kalau semuanya dibahas di sini nanti. Nanti, harus kita pelajarannya ya. Jadi, tolong nanti ingat kirim VN untuk pengucapan. Yang kedua, tulis artinya di grup, eh di grup lagi. Di kolom dan di tugas. Jadi, itu tugas Anda ya. Tapi, itu tugas yang hari ini. Tugas selama seminggu ini baca dan pelajari pelajaran ke-12 tentang lanjutan meeting-nya. Oke. Do we have any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Eh, buka dulu. Kameranya. Ambil kelihatan di zoom. Kelihatan ganteng. Iya, wah ganteng banget nih. Mas Agung. Mas Siti cantik ya. Mas Supriani udah dari tadi. Cantik. Baizna, Ramadina, Muhammad, Adam, Bisri, Rifki, Aldo, Nadia, Nusifah, Anggi, Wahyu, Ahmad, Tarisah. Oke, thank you very much. Jangan lupa dipelajari di rumah kapanpun. Ada waktu senggang, sepi, tidak ada orang. Pelajari yang ke-12. Yang chapter 12 ya. Oke, saya tutup. Bersama alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Well, thank you very much. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.